Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto Senin 16 Agustus 2021 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas Saudari-saudari yang terkasih selamat pagi berkata lem Marilah kita syukuri anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan pada hari ini Dengan bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan Bacaan akan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah Kata orang itu kepada Yesus Perintah yang mana? Kata Yesus Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatilah ayah dan ibumu Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Kata orang muda itu Semuanya itu telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Lalu Yesus berkata Jika engkau tidak sempurna Pergilah Juallah segala milikmu Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan memperoleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku Ketika mendengar perkataan itu Maka pergilah orang muda itu dengan sedih Sebab hartanya banyak Demikianlah Injil Tuhan Terbucilah Kristus Hidup itu seperti buku Jika kita tidak pernah berani membalik halaman Maka kita tidak akan pernah tahu apa Yang dimiliki bab-bab selanjutnya Saudara-saudara Hari ini Yesus memberikan kebebasan pada orang muda kaya Untuk menentukan pilihan hidupnya Yaitu antara mengikuti Yesus Atau bertahan Pada segala harta yang telah dimilikinya Karena terlalu lekat pada hartanya Maka si pemuda memilih untuk tetap berada pada suasana hidupnya Seperti sediakala Tidak ada perubahan hidup Begitulah kisah si pemuda itu pada akhirnya Kelekatan pada apa yang dimiliki Menjadi milik kita Terkadang membuat seseorang Susah melepaskan Dan cenderung sulit untuk mengubah arah hidupnya Apalagi Jika kita sudah merasa memiliki banyak hal Sebagai penjamin hidup sampai masa tua Biasanya kita itu menjadi sangat yakin akan kemampuan Untuk memperoleh segala sesuatu dengan mudah Ketika memiliki banyak Kita itu justru dituntut untuk berani mempersembahkan Dan menyerahkan Perintah Yesus untuk saling mengasihi Mengandung makna bahwa kita harus berani memberi Mempersembahkan Dan menyerahkan apa yang selama ini menjadi harta kita Pada orang lain Gereja dan Tuhan Harta itu bukan hanya soal materi Tetapi juga tentang afeksi Suka cita Spiritual Tenaga Maupun waktu Ini semua adalah perkara bagaimana kita mampu berkorban Bagi orang lain Dengan berkorban Kita memang kehilangan sesuatu Tetapi disitulah Justru kita akan menerima ganjaran hidup kekal Sebagaimana yang dijanjikan Yesus Maka saudari-saudara Mari kita renungkan dalam hati masing-masing Apa saja yang selama ini masih menjadi kelekatanku Terutama kelekatan yang membuatku Merasa nyaman Terjamin Dan aman Lalu beranikah kita untuk sedikit demi sedikit Melepaskan kelekatan itu dalam jalan pengorbanan Agar pada akhirnya Kita bisa turut mengembangkan hidup Orang lain Mari kita berdoa Alah Bapak Maha Kasih Ajarilah kami untuk rela menyerahkan segala sesuatu yang berharga dari kami Bagi perkembangan gereja dan negara Berilah kami kesempatan untuk mampu berjuang Keluar dari zona nyaman Dan mengikuti engkau secara tulus hati Murnikanlah pula hati kami dalam mengikutimu Sehingga akan semakin banyak kami memberi daripada menerima Karena dengan demikian Maka kami wujudkan perintah kasih yang engkau ajarkan Dikau kami puji Kini dan sepanjang segala masa Amin Kita mohon berkat Tuhan untuk hari ini Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua Keluarga kita Mereka yang kita cintai Dan segala rencana kebaikan yang akan kita buat hari ini Senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudari-saudari yang terkasih Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton!